Hai teman-teman, Jonah Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul A Wig and the Witch. Film ini mengisahkan seorang bayi yang ditinggalkan ibunya di Pantai Asuhan. Lalu ada yang mengadopsinya yaitu seorang penyihir. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Sebelum dimulai, siapkan posisi rebahanmu dan jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe ya. Tanpa berlama-lama lagi, hayu langsung aja ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan seorang perempuan yang mengendarai motor sambil menggendong anaknya. Dia ternyata seorang penyihir dan dia juga sedang dikejar sama 12 penyihir lainnya. Lalu dia menaruh anaknya di Pantai Asuhan karena dia sedang dalam bahaya. Dia juga meninggalkan sebuah pesan yang berisi nama bayi itu. Dan beberapa tahun kemudian, dia akan menjemputnya kembali. Bayi itu bernama A Wig. Dia diperkenalkan kepada seluruh orang yang tinggal di sana. Meskipun tubuh besar tanpa ibunya, dia sangat ceria menjalani hari-hari bersama teman-temannya. Suatu hari, ada seorang tamu yang akan mengadopsi salah satu anak di Pantai. Dia bernama Bella dan suaminya Mandrake. Mereka memilih A Wig untuk dijadikan anaknya. Dan dia juga mengaku bahwa dia adalah seorang penyihir. Namun sebenarnya Bella hanya akan memanfaatkan dia saja. Dia akan dijadikan asistennya. A Wig sangat tak suka sama ruangannya karena sangat jorok, bau dan berantakan. Tapi dia harus menurutinya supaya dia diajari menjadi seorang penyihir. Kemudian saat makan malam, menunya adalah Pai Station. Dia sedikit senang karena Pai adalah kesukaannya. Lalu setelah dia membersihkan diri, dia mendengar suara Bella yang berasal dari ruang sebelah. Lalu Bella pun masuk ke pintu yang ada di seberangnya. Namun, A Wig merasa heran karena pintunya menghilang. Lalu dia pun masuk ke ruangan sebelah kamarnya. Di sana banyak sekali buku dan dia melihat sebuah novel. Namun tak lama kemudian ada buku yang jatuh menimpa kepalanya. Setelah itu dia pun keluar karena buku-buku malah berjatuhan. Lanjut ke pintu yang lainnya. Ruangan itu sangat menjijikan dan juga bau. Tapi dia melihat sebuah mobil yang di dalamnya terdapat kertas bertuliskan Erwig. Saat mencoba kabur, ternyata jendela kamarnya menyatu dengan ding-ding guys. Lalu dia pun tertidur setelah memperhatikan sebuah kaset dan kertas tadi. Esok arinya dia dibangunkan dengan cara kasar. Lalu dia segera ke kamar mandi dan mendapati kamar mandinya hanya dia yang pakai. Dia langsung saja menempelkan foto sahabatnya dan ibu kepala panti. Setelah itu dia segera menemui Bella. Membantunya mulai dari memasak. Lalu mengambilkan tumbuhan untuk ramuan. Dan itu berkali-kali. Lalu mencuci semua barang yang telah dipakai. Setelah itu tak sengaja dia melihat Mandrek yang menyuruh iblisnya menyiapkan makan malam. Kemudian dia mencari sebuah batu baterai untuk dipasang di radionya. Menyalakannya dan mendengarkan lagu dari radio tersebut. Namun si Thomas yang baru datang malah ketakutan mendengar musik tersebut. Keesokan harinya seperti biasa dia ritual di kamar mandi. Bedanya hari ini dia menempelkan gambar Bella hasil buatannya. Lalu membantu Bella di ruangannya dan kali ini dia disuruh menghitung sebuah biji kecil dan juga garam dan juga yang lainnya. Kalau tidak dia akan dicekok ke cacing lho. Malam pun tiba. Saat dia sedang menggambar lagi wajah Bella, muncul cahaya merah dari dinding. Dan Thomas memberitahunya bahwa itu adalah Mandrek. Erwik sangat terkejut karena Thomas ternyata bisa berbicara. Namun setelah itu dia berhenti menggambar dan diajak membuat ramuan untuk menjaga badannya dari segala macam sihir. Mereka punya waktu sampai pagi untuk membuat ramuan tersebut. Erwik mulai mencari bahan-bahannya dan mulai meracik. Setelah selesai membaca mantra-nya dia melumuri Thomas dengan racikan itu. Lalu melumuri dirinya juga. Setelah itu dia merasa capek dan tertidur pulas. Esok harinya seperti biasa dia dibangunkan dengan cara yang kasar. Kalau tidak segera bangun dia terus diancam akan dicekok ke cacing. Setelah itu dia segera membantu Bella di ruangannya. Karena tak menaruh tumbuhan di kuali dia dimarahi sampai dipukul oleh Bella. Setelah selesai mereka keluar untuk makan bersama. Dia sangat senang karena menu makanannya yaitu pie sip heard. Makanan kesukaannya. Dan itu juga makanan kesukaan Mandrake. Dia jadi teringat pada panti tempat tinggalnya dulu. Kemudian dia kembali bekerja. Saat ini dia sedang mengepe lantai dan Bella akan pergi ke pelanggannya untuk mengantarkan sebuah ramuan. Tapi keanehan terjadi lagi di sana. Pintu keluar yang tadinya tak ada tiba-tiba muncul. Dan pada saat Bella telah pergi, pintu itu kembali menghilang guys. Kemudian dia berlari mencari Thomas. Dan bertanya tentang mantra yang bisa membuat tangan tambahan pada seseorang. Mereka mulai membuat boneka tubuh Bella. Lalu membuat tangan tambahan. Dan dia butuh rambutnya Bella untuk menyempurnakan mantra-nya. Tapi tiba-tiba Mandrake datang memberinya kue dan minuman. Lalu dia pun bingung di mana dia harus meletakkan tangan tambahan itu. Apalagi sekarang Bella telah kembali. Dia segera menyembunyikan semua itu. Lalu dia dimarahi karena lantainya masih kotor. Sekarang Bella menyuruhnya istirahat dan Erick hanya mendapatkan sepotong roti dan keju untuk makan malamnya. Sambil makan, dia berpikir bagaimana cara dia mendapatkan rambutnya Bella. Lalu dia mulai melubangi dindingnya yang berseberangan dengan kamar Mandrake. Jika di sana kamarnya, berarti dia bisa mendapatkan rambutnya Bella. Karena Bella juga tidur di sana bukan? Tapi apalah daya, di sana hanya ada Mandrake yang sedang memainkan piano. Tak mungkin dia bisa mendapatkan rambut Bella. Besoknya, dengan nada tinggi, Bella membangunkan Erick. Lalu saat dia keluar, melihat topinya Bella dan berhasil menemukan sehelai rambut Bella di sana. Dia segera mengambilnya dan menyembunyikannya di tas yang berada di kamar mandi. Kemudian, dia segera bekerja seperti biasanya. Namun, saat membuat roti panggang, dia memasukkan minyak terlalu banyak. Jadi, rotinya malah gosong. Kemudian, dengan mudah, Mandrake menyuruh iblisnya untuk membelikan roti panggang yang enak. Setelah selesai makan, dia kembali bekerja. Tapi, tiba-tiba dia izin ke toilet. Dan hanya diberi waktu 2 menit saja. Dan ini adalah waktunya dia menyempurnakan mantra untuk bonekanya Bella yang telah diberi tangan tambahan. Setelah selesai, dia kembali ke ruangannya Bella. Dan benar saja, Bella sedang kesakitan. Namun, tangan tambahan itu malah berada di jidat dan di pantatnya. Karena Erwik saat itu terburu-buru menempelkannya. Lalu, dia pun dikurung di kamar dengan Thomas. Tak lama kemudian, boneka Bella terbang dan sihirnya sudah tak berfungsi. Berbarengan dengan itu, muncul dari atas cacing-cacing kiriman dari Bella. Tapi cacing itu tak berbuat apa-apa. Berarti, sihir yang pernah dia buat untuk badannya berfungsi dengan baik. Dan Erwik punya ide untuk memasukkan cacing-cacing tersebut ke lubang kamarnya Mandrake. Setelah selesai, muncul Mandrake berupa iblis dan memarahi Bella. Bella pun memarahi Erwik karena telah mengganggu Mandrake. Lalu, terdengar musik yang selalu Erwik putar setiap harinya. Setelah itu, Erwik masuk ke kamar rahasia Mandrake lewat pintu dimensinya. Di sana, dia melihat banyak foto dan peralatan musik. Lalu, muncul Mandrake menjelaskan bahwa dulunya Bella adalah drummer yang hebat dan penyihir yang berbakat. Erwik juga menanyakan siapa wanita berambut merah tersebut. Dan Mandrake menjawab bahwa itu adalah rekannya yang meninggalkan Mandrake beserta Bella. Setelah itu, dia dikembalikan ke kamarnya. Lalu, mendatangi Bella dan meminta maaf padanya. Dengan memuji Bella bahwa dia adalah seorang drummer yang hebat dan penyihir yang berbakat, Erwik akhirnya dimaafkan dan harus membantunya membereskan ruangan tersebut. Erwik juga meminta untuk diajarkan sihir dan meminta untuk piknik menaiki mobil kuning. Beberapa bulan kemudian, sejak kejadian mengerikan itu, kini Erwik dia perlakukan layaknya seorang putri. Bahkan, dia sudah bisa menyuruh iblis Mandrake. Dia juga membantu Mandrake membuat sebuah novel. Lalu, saat malam Natal, Custard sebagai sahabatnya akan datang ke rumahnya. Tapi bukan hanya Custard, dia bahkan datang bersama ibunya Erwik. Dan itulah akhir cerita dari kehidupan Erwik. Setelah itu, film pun selesai. Kasemus Ayatsuru.